Jadi ingat, semua yes or no question itu diawali dengan auxiliary, bisa to be, jadi kalian harus hafal ya istilah ini ya, auxiliary, atau kita bilangnya auxiliaries ya, auxiliaries. Ini bentuk jamaknya, ini bentuk tunggalnya, jadi kita menggunakan bentuk jamaknya aja karena lebih dari satu, auxiliaries. Kalian harus ingat term ini, nanti saya akan sering menggunakannya ke depan, karena saya sudah menjelaskan di sini. Jadi yes or no question itu diawali dengan auxiliaries, di mana auxiliaries itu bisa to be, itu nama-nama auxiliaries ya. Jadi to be yang sampai saat ini kita sudah pelajari, ada is, ada em, ada are, ada were, ada was. Bisa juga do atau does, bisa juga did. Bisa juga modal. Nah modal belum kita pelajari, nanti ke depan kita akan belajar modal itu apa saja. Atau have, has, atau had. Jadi kalau yes or no question itu diawali dengan auxiliaries ini, ya auxiliaries ini, ini dia. Yang kita sudah pelajari baru sampai sini. Kalian tahu ya perbedaan do, does, sama did. Ini juga to be. Nanti ke depan kita akan belajar modal dan have, has, had sebagai auxiliary. Oke, itu nanti ke depan. Jadi kalau kalian bertanya kepada saya, apakah itu apa, apakah bisa ini semua, bisa ini semua dalam bahasa Inggris. Jadi tergantung nanti kalimatnya seperti apa. Agak sedikit ribet, tetapi kalau dicoba, kalau dilatih, bisa. Saya yakin. Saya saja bisa, kalian juga pasti akan bisa. Oke, nah itu mengenai yes or no question. Kita lanjut dengan WH question. What, where, why, when, who, dan how. Kita masih menggunakan contoh ini ya, yang tadi. Nah, misalnya kalimat positifnya seperti ini. Dia pergi ke sekolah setiap hari. Misalnya saya bertanya, mengapa? Oke, misalnya pertanyaannya seperti, mengapa? Mengapa dia pergi ke sekolah? Sama juga untuk pasten ya. Misalnya saya bilang, mengapa dia pergi ke bioskop? Mengapa dia pergi ke bioskop? Kalau di dalam bahasa Indonesia, kita bisa menggunakan, dia pergi ke sekolah, mengapa? Atau dia pergi ke sekolah kapan? Dia pergi kemana? Itu kata-kata kemananya, mengapanya bisa di belakang kalimat. Tetapi di dalam bahasa Inggris itu tidak boleh ya. Di dalam bahasa Inggris itu, WH question ini harus berada di depan kalimat. Itu diingat. Jadi, kalimatnya menjadi why. Kita ngikutin aja ya. Kita terjemahkan ini dulu. Why she go to school? Nah, ini salah. Ini salah. Jadi, kalian harus ingat, antara WH question dan subjeknya, harus ada auxiliary. Harus ada auxiliary. Auxiliary tadi yang barusan saya katakan ya. Ini auxiliary. Ini yang sudah kita pelajari sampai saat ini. Auxiliary. Is, M, R. Was, were. Do, does, dan did. Jadi, di antara she dan why ini harus kita menggunakan auxiliary disini. Harus ada. Jadi, auxiliary apa yang kita gunakan itu tergantung tadi. Tergantung apakah dia itu ada kata kerjanya. Dan apakah dia itu simple present atau simple past. Ini simple present. Jadi, simple present auxiliary yang kita gunakan tadi disini ya. Nah, disini. Ini auxiliary yang kita gunakan tadi. Do, dan does. Karena dia she, maka kita menggunakan does. Jadi, auxiliary yang kita gunakan disini adalah does. Jadi, why does she go to school? Oke. Tetapi kalau you, kalau you menjadi why do you go to school? Mengapa kamu pergi ke sekolah? Jadi, auxiliary disini beda. Ini do. Kalau you, why do I like her? Kenapa saya menyukai dia? Jadi, do disini karena ada I. Oke. Tapi kalau past 10, kejadiannya sudah lewat. Mengapa dia pergi ke bioskop? Ini sudah lewat. Jadi, why sama dia she go to the cinema? Ini juga sama. Antara WH question dan subjeknya why dan she-nya harus ada auxiliary. Jadi, auxiliary yang kita gunakan disini adalah kita menggunakan sama seperti yang tadi, kita menggunakan did. Jadi, kita menambahkan did disini. Jadi, why did she go to the cinema? Salah kalau kurang did ya. Salah. Salah kalau kurang does. Salah kalau kurang do. Salah kalau kurang do. Harus lengkap. Harus ada auxiliary disini. Jadi, why did she go to the cinema? Kenapa dia pergi ke bioskop? Harus ada ini. Auxiliary. Atau, why did you go to the cinema? Kenapa kamu pergi ke bioskop? Untuk yang past 10, tetap kita menggunakan did. Tidak berubah. Semua did. Baik itu untuk she, untuk you. Tapi kalau untuk yang simple present, kalau she, kita menggunakan das. Kalau you, I, kita menggunakan do. ya, ingat yang tadi ya. Jadi, ini, sekali lagi, ini berbeda karena bentuk waktunya berbeda. Ini untuk hari ini, yang setiap hari. Ini untuk yang sudah lewat. Nah, ini semua karena ada kata kerjanya. Ada go. Ya, ada go, ada go, ada like, suka. Ini kata kerja langsung. Ya, ada go, dan juga ada go. Makanya kita menggunakan jika ada kata kerja, jika ada kata kerja, auxiliary yang kita gunakan adalah do, atau does, atau did. Nanti tergantung ya, ini present atau past tense. Tetapi, jika tidak ada kata kerja, auxiliary yang kita gunakan adalah to be, atau be verbs. Kata lainnya ya. Jadi, be verbs harus ingat ya. Ini harus diingat. Ini tidak boleh dilupa-lupakan. Be verbs itu ada was, were, is, am, are. Ini tidak boleh dilupakan. Ini sudah harus otomatis langsung dihafal. Oke, jadi, kalau tidak ada kata kerja di dalam kalimat itu, seperti yang tadi, pertanyaan misalnya, kenapa dia lapar? Mengapa dia lapar? Dan, mengapa dia sedih? Ini kata kerjanya tidak ada. Lapar itu kata sifat, sedih kata sifat. Nah, ini untuk simple present, hari ini, kenapa dia lapar hari ini? Kalau ini, kenapa dia sedih mungkin kemarin atau yang sudah lewat kejadiannya? Jadi, kalimatnya menjadi why she hungry? Itu ya. Why she hungry? Nah, ini salah. Oke. Antara WH question dan subjeknya harus ada auxiliary. Jadi, di sini harus ada auxiliary. Auxiliary yang kita gunakan karena tidak memiliki kata kerja. Auxiliary yang kita gunakan adalah be verbs. Jadi, be verbs yang kita gunakan untuk she adalah is. Jadi, baru benar adalah why is she hungry? Oke. Tapi, kalau kejadiannya sudah lewat, kenapa dia sedih kemarin misalnya? Jadi, why she said? Ini salah. Harus ada auxiliary di sini. Jadi, was. Karena she itu pasangannya kita menggunakan was bukan were kalau untuk she. jadi, why was she sad? Kenapa dia sedih? Ini baru benar. Oke. Jadi, saya pikir sampai di sini dulu untuk video kali ini. Saya tidak mau terlama-lama karena kalian harus menyerapi dulu isi dari video kali ini. Menyerapi apa itu? Auxiliary. Jadi, intinya sekarang kita bagaimana cara menggunakan auxiliary itu di dalam kalimat tanya. Baik itu WH question dan yes or no question. Karena penggunaannya beda-beda tergantung kalimatnya lagi ya. Jadi, nanti saya ada quiz online ya. Seperti biasa. Nanti linknya ada di bawah video ini ya. Kalian nanti tinggal kerjakan. Kalau tidak tahu, nanti kalau mentok, nah seperti ini. Did was were. Nanti kalian harus tahu kapan kita menggunakan did, kapan kita menggunakan was, kapan kita menggunakan were. Seperti yang barusan saya jelaskan. Oke, nanti jawabannya ada di sini kok. Saya sudah siapkan jawabannya. Jadi, nanti jangan bingung. Kalian harus pelajari lagi. Tetap semangat. Masih panjang perjalanan video ini. Ini masih awal banget. Oke, jadi thank you for watching and I'll see you on the next video. Goodbye.